Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja non-kementerian atau lembaga khusus untuk pembayaran kompensasi energi melesat 188,1% per Mei 2023 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Ndrewati memaparkan, sejauh ini pemerintah telah menggelontorkan 52 triliun rupiah untuk kompensasi energi. Kompensasi diberikan kepada PLN yang sebetulnya untuk barang-barang yang tidak fully subsidis, ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN kita Senin 26 Juni 2023. Dari total 52 triliun rupiah, kompensasi energi terbagi untuk pembayaran sebagian kekurangan dana kompensasi BBM 2022 sebesar 37 triliun rupiah. Pembayaran juga dilakukan bagi sebagian kekurangan dana kompensasi listrik periode 2022 sebesar 15 triliun rupiah. Di sisi lain, Kementerian Keuangan telah menyeluruhkan subsidi energi sebesar 54,2 triliun rupiah. Ada pun diseluruhkan untuk 6,6 juta kiloliter BBM, 2,6 juta metrik ton LPG 3 kg, serta listrik bersubsidi bagi 39,2 juta pelanggan. Tahun ini, pemerintah memberikan alokasi subsidi yang lebih besar dibandingkan dengan tahun lalu. Subsidi LPG tabung 3 kg mengambil porsi terbesar dibandingkan dengan subsidi BBM dan listrik. Melansir situs Kementerian ESDM, tahun ini target subsidi energi sebesar 209,9 triliun rupiah. Ada pun, rincian 139,4 triliun rupiah subsidi untuk BBM dan LPG, serta 70,5 triliun rupiah untuk subsidi listrik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!